Ini rekaman kedua gue dengan wartawan bola sport, Dwi Djamiko, soal undian 16 besar PG Champion yang bikin kita kerja dua kali ya, Wit. Diulang ya? Sekilas, Wit. Sekilas menurut lu apa yang terjadi ketika undian pertama dianggap bermasalah ketika Ronaldo akan ketemu Messi di 16 besar. Iya, itu dari nama ketiga yang keluar sih udah salah. Karena waktu itu kan Villarreal keluar ya namanya, kemudian dicari lawannya. Tapi yang keluar Manchester United namanya, itu udah aneh karena harusnya gak bisa ketemu. Karena Villarreal kan udah satu grup dengan Manchester United. Jadi dari situ udah terlihat ada kesalahan dari UEFA. Harusnya sistemnya itu udah ngatur supaya begitu namanya Villarreal keluar, dikocokannya itu udah gak ada lagi nama Manchester United harusnya. Dan akhirnya bener, United kemudian bolanya gak dimasukin lagi ke undian untuk menghadapi Atletico Madrid. Dan akhirnya Atletico ketemu Munchen di undian yang pertama, yang jam 6 tadi ya. Dan akhirnya itu yang membuat protes, klub-klub. Dan akhirnya undiannya diulang. Terus Atletico senang, yey ketemu MU gitu ya. Ketemu MU, kayaknya emang ngincar MU kayaknya. Tapi mungkin gak sekelas UEFA bikin kesalahan, katanya kesalahan secara teknis. Jangan-jangan bolanya semua udah diatur tuh. Ya kalau itu sih gak tau ya, kalau soal diatur apa enggak. Cuman kalau gue sih ngerasa kalau dalam setiap undian itu ya bang ya, untuk undian kompetisi kayak gini, selalu ada aja satu pertandingan atau dua-tiga pertandingan gitu yang mencolok gitu. Artinya kayak udah diatur, tim-tim kuat ketemu gitu. Ini mungkin karena UEFA juga jualan, FIFA juga jualan misalnya ya. Bahkan bukan cuma FIFA dan UEFA loh. Di piala FA deh, yang di Inggris. Itu selalu, kalau ada undian, selalu ada satu klub top Premier League yang ketemu di babak berapapun gitu ya. Kalau mereka bisa ketemu, itu ketemu. Ada satu aja. Itu yang sampai sekarang gue gak habis pikir apakah itu settingan atau enggak, gak tau ya. Cuman kayaknya selalu memunculkan undian seperti ini, selalu munculkan pertandingan kayak gitu. Tadi di undian pertama ada PSG lawan Manchester United. itu udah ini banget ya. Nunggu Messi, Ronaldo kan? Iya. Itu mungkin terakhir kali kita bisa nonton Messi, Ronaldo bertarung di lapangan loh. Karena kita gak tau nanti mereka akan berapa lama lagi main. Belum tentu, musuh depan ketemu kan di champion. Iya, betul. Betul. Kalau MU-nya lolos. Tapi sekarang yang di undian yang baru ini malah ada tiga sih, ada tiga highlight-nya ya, yang kita bisa bilang big match-nya gitu ya. Ada Trico lawan Manchester United, kemudian ada Inter Milan, akhirnya malah ketemu Liverpool. Kemudian Paris Saint-Germain ini kayak keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut macan. Tadi kan ketemu Manchester United ya, sekarang malah ketemu lawan yang lebih kuat, malah Real Madrid ketemu. Kocak juga ya. Ini, kalau Messi gak bisa diketemuin sama Ronaldo, udahlah Messi ketemu El Clasico aja. Ketemu El Clasico. Ketemu Real Madrid. Ya kalau tadi buat jualan, lu bilang gitu, Wit. Iya, iya, iya. Ini sama kayak UB Jampela AFF. Indonesia ketemu Malaysia. Nah, iya. Apalagi pertandingan ditaruh terakhir lagi. Itu kan hidup mati itu nanti tuh. Pinter banget ya. Gak tau lah itu settingan apa enggak, gak tau ya. Ya, namanya juga kita menyoroti kan. Nah, di Wit West ini kan kita mengulik seset yang unik dengan asik. Nah, yang unik itu ini. Kalau Messi gak bisa ketemu Ronaldo, udah, Messi lu ketemu Madrid. Yang kasihan sih Inter ya. Kalau gue liat, Inter ketemu Liverpool. Nah, pertanyaan gue, Wit. Kalau karena lu ketika masih kita sama-sama di tablet bola, sekarang lu di bola sport, kan lu menyoroti, mengikuti perkembangan klub-klub seri A dengan sangat intens. Menurut lu di era sekarang, di musim 2021-2022 ini, akan sejauh mana, akan seperti apa performa Inter dan Juventus yang mewakili seri A. Kalau Premier League kan banyak nih, klubnya ada empat ya. Seri A ada dua. Dua ya. Karena Atalanta dan AC Milan gagal. Iya, sebetulnya dari hasil undian yang pertama tadi, sebetulnya sudah oke tuh buat klub Liga Italia, Bang Wes. Karena Inter Milan ketemu Ajax, kemudian Juventus ketemu Sporting. Agak lumayan tuh, sebetulnya. Cuma sekarang di undian yang kedua ini, malah jadi berat nih. Karena Inter Milan ketemu Liverpool, kemudian Juventus ketemu Villarreal. Villarreal kan ya dibandingkan Sporting, lebih kuat lah Villarreal. Villarreal ini juara Liga Eropa musim lalu. Memang sekarang mereka lagi jelek gitu ya, di Liga Spanyol. Tapi kita nggak tahu nanti sampai di bulan Februari, saat babak 16 besar ini dimulai, penyesuaian seperti apa yang... Pelatihnya kan bawa-bawa Eropanya kuat, Wid. Iya, makanya. Ini jelas lawan yang profilnya lebih tinggi sih, daripada Sporting tadi di undian yang pertama. Kalau undian yang pertama tadi, cukup optimistis sih gue untuk Inter Milan dan... Juventus melangkah ke perempat final ya. Tapi kalau sekarang di atas kertas lebih berat sih. Mereka menghadapi hasil yang lebih berat. Hasil undian yang lebih berat. Padahal kita bicara 10 tahun terakhir, hanya Juventus yang bisa mewakili, mengharumkan nama Serie A. Meskipun nggak ada juaranya, Wid. Tapi dengan kesini ketika AC Milan nggak mau main di Liga Champion 16 besar lagi, udah cukup. Katanya Desember nggak mau nyambung ke 2022. Cukup nggak usah main di Eropa lagi. Tinggal Inter dan Juventus. Dan menurut lu akan berat ya, klub Serie A bicara prestasi. Iya, cukup berat. Inter sih sebetulnya harapan-harapan gue ya. Karena Inter kelihatan udah mulai stabil nih penampilannya. Bagus banget, konsisten banget di Liga Italia. Mereka juga udah berhasil mimpin kelas main kan sekarang kemarin, di akhir pekan kemarin berhasil menyalip AC Milan. Penampilan mereka udah semakin padu. Pemen-pemen mereka pelan-pelan secara gradual tuh bisa memberikan penampilan terbaik gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti sampai di bulan Februari penampilan mereka terjaga seperti ini. Dan kalau mereka bisa konsisten seperti ini, seperti sekarang, gue yakin sih mereka akan menjadi lawan yang lebih menyulitkan Liverpool daripada AC Milan. Cuman ya... Milan bisa cetak dua gol di anvil. Berapa gol akan dicetak oleh Inter? Ya kalau dari segi itu, bahkan waktu Inter Milan ketemu AC Milan pun ya di Liga Italia itu mungkin kalau menurut gue Inter Milan seharusnya menang sih. Karena mereka punya peluang lebih banyak daripada AC Milan. Jadi dari hitungan di atas kertas sih, Inter Milan memang sedikit ada di atas AC Milan sih kekuatannya. Dan tentu saja mereka kalau... Misalnya mereka konsisten ya sampai di bulan Februari nanti, gue yakin mereka akan memberikan perlawanan yang lebih keras sih kepada Liverpool sih. Tapi ketika Liverpool menghadapi Milan, Liverpoolnya masih belum selesai itu berbenahnya, Wid. Sekarang galak banget Liverpool. Apakah Liverpool yang dihadapi Milan akan sama dengan Liverpool? Kita jangan bicara pemain cadangan Liverpool ya waktu di pertandingan kedua alau Milan. Tapi Liverpool full team menghadapi Inter akan berbeda dengan Liverpool ketika menghadapi Milan di laga pertama grup pas segrup Liga Champions musim ini. Setuju nggak, Wid? Iya, Liverpool, waduh. Sekarang nggak ada celahnya sih kalau gue bilang sih. Mereka hampir semuanya dalam kondisi bagus ya. Dari belakang, tengah, depan itu ini banget, jalan banget gitu. Ngeklik banget. Apalagi si Mohamed Salah lagi kayak gitu. Ini bahaya sih buat siapapun lawan Liverpool dalam kondisi Liverpool kayak gitu. Aduh, mereka pasti jadi non-unggulan deh kalau ketemu Liverpool sekarang. Liverpool yang konsisten pertahanannya bagus, lini tengahnya bagus, kemudian lini depannya kayak gitu. Ini benar-benar tantangan yang berat banget buat Inter Milan sih. Berarti kesimpulannya undian kedua ini gara-gara gagal mempertemukan Messi-Ronaldo berdampak kepada klub Italia yang menurut lu alam lebih berat. Ya, celaka jadi. Buat klub Liga Italia. Beneran, karena di undian pertama agak enteng lah. Agak, ya mungkin setara lah. Masih ada harapan ke perdebat final lah ya. Masih ada harapan. Inter Milan dengan Ajax, Sporting dengan Juventus itu apa namanya, masih setara lah. Mereka 50-50 lah. Tapi sekarang kita nggak bisa bilang 50-50 lagi dengan Inter Milan ketemu Liverpool. Kalau melihat kondisi sekarang ya, itu jelas Liverpool adalah unggulan sih kalau buat Inter Milan. Tapi ya, ini nggak tahu kita nanti di bulan Februari penyesuaian seperti apa, apakah ada pemain yang cedera misalnya dari Liverpool atau Inter Milan lakukan sesuatu, tambah bagus lagi, kita juga nggak tahu. Tapi kalau untuk hitung-hitungan sekarang sih jelas, ini hasil undian yang sangat berat buat klub Liga Italia. Dan mereka seharusnya berharap undian yang jam 6 tadi yang berlaku, bukan yang jam 9 tadi. Undian pertama ya, jangan lalu undian kedua. Oke, thank you, Wid. Kita tunggu Kiprah Club Serie A. Setelah undian yang menghebohkan ini, menurut gue sih aib bagi UEFA, sekelas UEFA, ketahuan. Malu, pasti mereka malu banget. Salahannya. Thank you, kita... Tadi kelihatan di undian kedua mereka pelan-pelan gitu, ngocoknya, agak hati-hati gitu. Takut, salah lagi kayaknya. Dulu sih ada yang bilang ke gue, di bola itu ada titik-titik tertentu yang bisa, titik yang akan diambil gitu. Saya nggak tahu. Gue nggak tahu. Karena gue nggak pernah pegang bola itu, tapi isu ceritanya ada gitu. Jadi titik-titik tertentu yang dia harus merasakan itu. Entahlah, namanya juga orang curiga. Tapi yang pasti undian kedua, apes buat klub Serie A. Oke, Wid. Thank you. Kita ketemu lagi nanti. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sukses terus di undian nanti di perempat final. Kita tunggu apakah ada klub Italia yang akan diundi di perempat final. Sip. Thank you, Wid. Sampai ketemu lagi di What? Sampai ketemu lagi. Yuk, bye. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.